Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum untuk video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Kita sekarang berada di Grand House Tanaman Organik Bayam Nanti bayam ini akan disupply ke Pengumpul Organik Dan nanti teman-teman disini Ada beberapa Grand House Semuanya akan dibawa ke Gramaga pengumpulnya Bagi teman-teman yang belum like, komen, dan share Silahkan subscribe Di video kita kali ini Disini banyak sekali sayuran Antara lainnya adalah Bayam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah di fermentasi Kalau ini umur Berapa hari? Ini umur 25 hari Panen ini 25 hari Jadi umur segini harusnya panen? Sudah dipanen Sudah dipanen Panen yang pertama Ini yang keduanya Nunggu berapa hari lagi di panen? Seminggu lagi Sudah dipanen Jadi umur 25 hari Bayam sudah dipanen Jadi cepat sekali Cuma tidak sampai satu bulan Kita sudah panen Bapaknya sudah dapat cuan Dari nanam bayam Sudah berapa lama Pak? Nanam bayam Dari 2007 Sekarang 2022 Sudah 15 tahunan Nanam bayam Dan Apalagi? Apa lagi? Bayam Kangkung Cesin Selada Selada Terus? Kailan Kailan Ginseng Ginseng Ada lebih dari 10 Komoditi Nanamnya bergiliran Kalau sekarang Yang dalam Yang dalam Grand House ini Adalah Bayam Setelah bayam Nanam apa lagi? Kangkung Digilir terus ya Nggak hanya satu tanam Jadi Komoditinya Bervariasi disini Dan banyak sekali Jenisnya Sehingga ditanam di Grand House ini Bermacam-macam Tanaman Ditanam secara bergiliran Berarti setiap satu bulan Nanam lagi Nanam lagi Ini kalau Di dalam ini Digemurkan lagi Pakai Kultipator lagi Digemurkan lagi Baru nanam lagi Kultipatornya Sebentar ini Sehari juga selesai Kemudian nanam Kemudian tumbuh lagi Jadi dari awal bulan Sampai akhir bulan Untuk pengolahan Sampai panen Semuanya bisa Laksanakan ya Dalam satu bulan Berarti Satu tahun 12 kali panen Dengan bermacam-macam Sayuran Dari 2007 itu Dijual kemana saja Yang sisanya itu Yang pertama Menyukup itu ATP dulu Pokoknya Yang besar-besarnya Yang bagusnya Kesana dulu Ke ATP dulu Kemudian Kelebihannya Baru ke Pasar Becek Yang jelek-jeleknya Ke Pasar Becek Pasar Becek Dari sini Diangkut ke sana Pengumpulnya Berapa Kendaraan Yang ke Pasar Beceknya Sampai 30 Sampai 30 30 mobil Setiap malam Setiap hari Setiap hari Berangkat pagi Siang Berangkat jam 2 Yang ke malam Oh Jam 2 Berangkat Yang ke malam Jadi setiap harinya Di sekitar Kelompok Tani ini 30 mobil Membawa sayuran Dari Cibung Bulang ini Berangkat ke Pasar-pasar Ada berapa pasar Biasanya tujuannya Semua pasar Selain Jakarta juga Mas Pasarnya banyak Semua Jakarta Dimasukin Jadi satu mobil Satu pasar Iya Oh Berarti Sampai 30 Pasaran Yang disuplai Dari sini Jadi hebat ya Orang sini Sampai ngasih makan Orang Jakarta Semua ini Sayurannya Kalau gak ada Dari sini Ketetet ya Iya Sini banyaknya 30 Ini baru Satu kampung ya Pernama Satu desa ini Ada beberapa kampung Jadi setiap kampungnya Sedesa Lebih dari 30 Jadinya Lebih Ini satu kampung Aja 30 Kendaraan Dari Kampung Desa Kampung Ciarutungur Ada 30 Ada 30 Apalagi Di daerah Lokasi Yang lainnya Ya gitu Di gula Ada Setelah teman-teman Petani sayuran Kita di Kabupaten Bogor Saking banyaknya sayuran Sehari pun Dia bawa Ke Jakarta itu 30 Mobil Mobilnya Call Itu pickup Mobil pickup 30 pickup Berapa banyak itu Yang makan Dari sayuran Disini Dari semuanya Dibawa ke Jakarta Tidak ke Bogor Ke Bogor juga masuk Jadi Bogor dan Jakarta Totalnya semua Totalnya semua Dijual Dari jam 2 Siang Siang ini Sampai malam Berangkatnya bergiliran 30 itu kan Iya Tapi masing-masing Itu masing-masing Pasarnya Pasarnya Jam 6 Udah jam 6 Berarti Udah menyesuaikan Pasar Buka jam berapa Disini Mengurangi berapa waktu Pasar bukanya Teman-teman semuanya Ini adalah Tenaman bayam Secara organik Jadi bayam ini organik Dikatakan organik Lahan ini sudah Disertifikasi organik Setiap 1 tahun Dilaksanakan Terifikasi organiknya Jadi bukan hanya Pengakuan petani Telah diakuin oleh Badan yang mengeluarkan Sertifikat organik Jadi bayamnya Ada 3 orang Disini Yang berusaha Usaha sayuran ini Dalam bentuk organik Yang di dalam Apa namanya nih Grand house Semuanya adalah organik Ada 3 grand house Disekitar sini Sedangkan yang di luar Grand house adalah Tanaman yang bukan organik Terima kasih semuanya teman-teman Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Bagi yang belum Untuk video kita kali ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!